yang berlaku pada istri mereka artinya apa yang harus diperhatikan bagi seorang istri Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yata rabbasna bi'anfusihinna arba'ata asyumin wa asywa yaitu seorang wanita yang ditinggal mati suaminya yata rabbasna mereka menahan bi'anfusihinna menahan dirinya itu adalah wanita yang ditinggal mati suaminya ia menahan dirinya untuk menikah untuk berhias dan lain sebagainya arba'ata asyumin wa asro selama 4 bulan 10 10 hari nah ini adalah masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya ustad kurang dari 4 bulan boleh gak ini kebetulan sudah ada yang melamar misal ya misal misal wanita ada yang nanya ustad anak saya kemarin suaminya meninggal belum sampai 4 bulan ini sudah sudah mau ada yang melamar ini gimana ustad ini gimana ustad boleh gak boleh gak bapak ibu tidak tidak boleh karena masa iddah bagi seorang wanita yang tinggal mati suaminya masa iddahnya arba'ata asyumin wa asro yaitu selama 4 bulan 10 hari 4 bulan kurang 4 bulan 9 hari boleh gak bapak ibu gak boleh atau pas 4 bulan 10 hari boleh gak gak boleh juga karena itu batas akhir adalah 4 bulan 10 hari kalau mau menerima lamaran misal tadi sudah ada yang melamar maka ia boleh menerima lamarannya di hari 4 bulan 11 hari nah ini dijimak kalau orang memperbolehkan tapi kalau kurang dari itu maka kembali kepada ketentuan yang ditetapkan Allah maka tidak boleh seorang wanita yang tidak mati suaminya dia untuk menerima pinangan atau menikah kurang dari masa idatnya